Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas mengenai partikel yang berada dalam pengaruh potensial harmonik Bentuk potensial harmonik adalah seperti di persamaan 426 ini yaitu V sama dengan setengah M kalikan Omega kuadrat X kuadrat Omega disini adalah konstanta maka operator Hamiltoniannya dapat kita tuliskan ini adalah operator untuk tenaga genetiknya kemudian yang ini adalah potensial seharusnya disini kita simulkan dengan X topi tapi karena X topi sama dengan X operator dari posisi T ya nilai X nya juga maka disini tertulis langsung setengah M Omega kuadrat X kuadrat sehingga sekarang persamaan Schrödinger tidak gait waktunya dapat kita tuliskan yaitu dengan mengenakan operator Hamiltonian ini terhadap pesi dikenakan pada pesi sama dengan E pesi pesi masuk disini dan juga dikalikan dengan ini ya muncul ini nah kemudian persamaan ini akan kita tulis dalam bentuk yang lain kita susun menjadi seperti ini perhatikan disini ada suku pertama ini ada 1 per 2 M tapi di suku kedua adanya adalah setengah dikalikan M maka kalau 1 per 2 M kita taruh di depan yang ini tidak perlu penyesuaian untuk suku pertamanya tapi suku kedua perlu penyesuaian karena di suku kedua ini adanya adalah M pangkat 1 nah agar kembali menjadi seperti persamaan semula di suku kedua disini harus disediakan M kuadrat M ini pangkat 2 nya agar nanti ketika dibagi dengan M yang depan ini dia menjadi M pangkat 1 kemudian habar ditara di dalam kurung ini bersama dengan D per Dx sehingga ketika dikuadratkan maksudnya disini adalah D per Dx nya bekerja 2 kali nanti kemudian habarnya itu berarti habar kuadrat nah kemudian disini kita letakkan per I kalau I nanti dikuadratkan dia akan jadi minus 1 ini oke kemudian pesinya kita taruh di depan ini pesi 2 ini kita taruh di depan dan yang sebelah kanan tetap sekarang misalkan kalau kita definisikan operator U itu adalah H bar per I D per Dx dan V adalah M omega x maka sepintas terlihat bahwa ini seolah-olah ini adalah atau sepintas dengan definisi ini kita bisa tuliskan disini adalah U kuadrat dan disini adalah V kuadrat suku pertama ini berarti adalah U kuadrat suku kedua adalah V kuadrat nah kemudian mungkin kita akan mencoba U kuadrat plus V kuadrat ini mungkin bisa diperoleh dari bentuk U plus IV dikalikan U minus IV tapi masalahnya ini kan adalah operator maka kita tidak bisa langsung membentuk susunan semacam ini untuk mendapatkan ini dia U kuadrat plus V kuadrat ini operator ini harus kita kerjakan dulu pada suatu fungsi kata-kata fungsi F nah misalkan sekarang U plus IV lalu U minus IV di depannya ada F ini maksudnya berarti U min IV bekerja pada F hasilnya dilanjutkan dengan bekerjanya U plus IV pada hasil tersebutnya pertama dilihat disini ini U min IV sudah bekerja pada F U bekerja pada F dan V bekerja pada F kemudian giliran U plus IV yang bekerja pada mereka yang di depan ini maka U bekerja pada U U F disini menjadi U kuadrat F kemudian I V bekerja pada U F itu menjadi I V U F kemudian ini U bekerja pada min I V F U I minus I U V F dan plus I V bekerja pada minus I V F jadi plus I dan minus I jadi 1 kemudian ada V kuadrat F kalau kita tuliskan apa tadi U yaitu H bar per ID per DX maka U kuadrat menjadi minus H bar kuadrat D kuadrat F per DX kuadrat kemudian I lalu V nya adalah M omega X M omega X kemudian F nya tadi ada H bar per I ini kan hanya konstanta maka saya taruh di depan sebelumnya X ini kemudian ada D per DX bekerja pada F D per D bekerja pada F kemudian yang ini minus I minus I ini dia minus I nya kemudian H bar per I U tadi kan adalah H bar per I ini H bar per I D per DX bekerja pada V F V nya tadi adalah M omega ini adalah konstanta maka M omega nya tidak terpengaruh oleh D per DX ini sehingga boleh ditaruh di depan lalu yang harus tetap ditinggalkan adalah si F kemudian yang suku terakhir V kuadrat berarti M kuadrat omega kuadrat X kuadrat kalikan F nah sekarang ada yang perlu dibongkar dulu yaitu yang suku ketiga suku ketiga ini perhatikan disini adalah turunan D per DX terhadap X dikalikan F ini harus kita bongkar yaitu kita lakukan turunan terhadap perkalian dua buah fungsi maksudnya fungsi pertama adalah fungsi X ini sendiri ya kemudian fungsi keduanya adalah F ini nah sekarang di baris ketiga ini tetap suku pertama ini dia suku kedua pun tetap maaf suku kedua pindah seperti yang di bawah ini disini ada I di atas ada I di bawah maka hilang ini dia sudah tidak ada I nya kemudian yang suku terakhir suku empat itu langsung sama persis seperti ini nah tinggal ini pecah menjadi dua ini dia yang pertama ini adalah ketika turunannya terhadap X terhadap X yang depan ini maka DX per DX adalah 1 1 kalikan F kemudian yang ini ini kedua ini adalah turunan yang terhadap F nya maka X tidak diturunkan ini X tidak diturunkan ini adalah turunan F nah tapi lihat disini bahwa ini suku kedua ini sama dengan suku keempat hanya saja beda tanda maka mereka akan saling menghilangkan sehingga tersisa adalah suku pertama suku ketiga ini dia disini dan suku terakhir ini kelima disini oke kemudian sekarang kita akan yang ini akan kita tuliskan lagi menjadi H bar per I D per DX kuadrat lagi kemudian minus M omega H bar F nya kita taruh di belakang dan yang suku ketiga ini kita taruh di depan sini di tengah tapi kita tuliskannya sebagai M omega X di kuadratkan ini kalau di kuadratkan sama dengan yang ini lalu F nya kita taruh depan bersama dengan F yang ini tadi taruh di depan oke jadi kita sudah punya ini kemudian itu tadi adalah U plus IV dikalikan U minus IV bekerja pada fungsi F maka sekarang kalau kita definisikan dua operator baru yaitu A plus dan A minus A plus topi dan A minus topi yang definisinya adalah seperti ini 1 per akar 2 M H bar per I D per DX plus minus I M omega X kalau A plus berarti di sini kita gunakan tanda plus kalau A minus berarti di sini gunakan tanda minus akan lihat ini kan tadi tidak lain adalah si U nya kemudian yang M omega X tidak lain adalah V nya maka ini operator A plus minus bisa kita tuliskan sebagai 1 per akar 2M dalam kurung U plus minus IV sekarang kalau kita hitung A plus sekalikan A minus ditambah setengah omega H bar itu bekerja pada si kita lihat disini kalau tadi A plus berarti U plus IV ini dia U plus IV lalu kalau disini kita lihat A minus berarti U minus IV berarti U minus IV maka ini bagian dari A plus bisa katakan bagian karena ada 1 per akar 2M bagian dari A plus ini adalah bagian dari A minus maka kalau A plus sekalikan A minus ditambah dengan setengah omega H bar mereka semua ini bekerja pada pesi maka kita tuliskan sekarang A plus A minus pesi ditambah setengah omega H bar pesi jadi masing-masing disini bekerja pada pesi kemudian A plus A minus itu tadi tidak lain adalah U plus IV U minus IV tapi ada 1 per akar 2M kalikan 1 per akar 2M sehingga menjadi 1 per akar 2M kuadrat U plus IV U minus IV pesi baru terakhir masih tetap ini sama dengan yang ini kemudian yang ini tadi kita sudah bisa tuliskan dengan mengganti F dengan pesi saja sudah dapat ini hanya saja ada tambahan M omega habar pesi M omega habar pesi lalu karena tadi ini ada 1 per akar 2M dikuadratkan maka ada 1 per 2M dan di suku yang ini juga harus muncul 1 per 2M disini di depan ini dikalikan 1 per 2M ini juga kita kalikan 1 per 2M oke yang suku terakhir tetap masih sama sehingga sekarang kita perhatikan disini kalau M karena ada M di atas M di bawah maka ini hilang maka ini adalah setengah minus setengah omega habar pesi sementara suku terakhir adalah plus setengah omega habar pesi maka akan saling menghilangkan sehingga tersisa adalah bentuk suku pertama dan kedua ini nah maka ternyata ungkapan A plus A minus plus setengah omega habar pesi itu ternyata hasilnya adalah seperti ini yang tidak lain adalah kalau kita lihat kembali ke ini kita lihat kembali ke sini bersama 429 ini maka itu adalah sama persisnya dengan 429 yang sisi kiri tadi sehingga dan berarti kalau dituliskan sebelah kanannya adalah E dikalikan sama dengan E dikalikan pesi kalau begitu berarti yang di dalam kurung ini bisa kita pandang sebagai operator hamiltonian itu ya ini dia ini bisa kita pandang sebagai operator hamiltonian bekerja pada pesi hasilnya sama dengan E pesi itu tadi kalau disini A plus A minus maka berikutnya kalau kita balik urutannya A minus A plus kita akan mendapatkan operator hamiltonian juga tapi disini bukan plus tapi disini adalah minus jadi ini juga merupakan operator hamiltonian ini juga merupakan hamiltonian dan keduanya sama kemudian sekarang operator hamiltonian jadi bisa dituliskan dalam dua macam bentuk ini persamaan 435 dan persamaan 436 sama saja tinggal nanti mana yang lebih memudahkan kita ketika akan melakukan perhitungan sekarang misalnya kita tinjau suatu keadaan besi yang memenuhi persamaan Schrodinger tidak gaya waktu ini berarti pada keadaan besi tersebut partikel memiliki energi sebesar E kemudian besi itu kita kenakan operator A plus dikenai operator A plus ini besi berubah menjadi besi aksen nah kita akan lihat sebenarnya besi aksen itu keadaan yang bagaimana nah maka kita coba besi aksen itu kita kenakan operator hamiltonian kemudian kita tuliskan seperti ini tadi besi aksen itu adalah besi yang sudah dikenai operator A plus nah kemudian untuk operator hamiltonian kita akan gunakan yang bentuk yang pertama ini maka sekarang kita lihat disini ini adalah operator hamiltonian ini adalah besi aksen kemudian ini ada dua suku masing-masing suku akan bekerja kepada A plus besi maka ini suku yang pertama besinya tetap ditaruh di depan disini A plus amin tadi yang ini A plus amin di depannya ada A plus yaitu A plus yang ini kemudian yang suku kedua berarti setengah omega bar kemudian A plus nah kemudian sekarang karena ini hanya konstanta maka A plus ini bisa kita taruh ke depan maka kita punya di dua suku ini di paling depannya masing-masingnya itu ada A plusnya sehingga A plus yang paling depan itu kita taruh di luar tanda kurung ini ini dia kita punya di luar maka yang ini suku pertama paling depannya masing-masingnya itu ada A plusnya sehingga A plus yang paling depan itu kita taruh di luar tanda kurung ini ini dia kemudian maka yang ini suku pertama kita pindah ke baris A yang suku pertama yang suku kedua ini akan kita modif menjadi dua suku seperti ini kita pindah ke baris A ini adalah setengah omega dikurangi yang suku kedua ini akan kita modif menjadi dua suku seperti ini ini adalah setengah omega dikurangi setengah harus kita kalikan dulu semuanya dari A plus ke omega bar yang yang suku ketiga ini akan kita taruh di luar kurung maka si A plus harus kita kalikan dulu dari A plus ke C kemudian yang suku satu tapi karena omega harbarnya itu itu konstantan maka si A plus ini dia bisa langsung menuju ke si maka si omega harbarnya ini yang ini yang dalam kurung ini kemudian yang sederhana satu dan dua itu adalah Hamiltonian lagi ini dia Hamiltonian dengan tetap maka kemudian karena ini yang ini maka kita lihat bersamanya di dalam bentuk ini yaitu Hamiltonian lagi ini ya Hamiltonian itu kemudian kemudian karena bisa H atau kita langsung berhadapan dengan besi melewati itu karena E sama E besi itu sehingga kita lihat di sini ada E dikalikan A plus besi suku keduanya ada omega habar dikalikan A plus besi maka kita tuliskan E ditambah omega habar dikalikan dengan A plus besi A plus besi kita kembalikan penulisannya seperti awal tadi adalah besi aksen maka kita dapatkan persamaan H topi besi aksen sama dengan E plus omega bar besi aksen kalau ini kita misalkan sebagai E aksen maka bentuknya adalah seperti persamaan suruh dengar tidak gayut waktu yaitu keadaan besi aksen ini memiliki energi E aksen yang mana E aksen itu adalah energinya besi ditambah dengan omega habar berarti kita bisa katakan operator A plus besi itu operator A plus ketika digenakan pada besi maka besinya akan berubah menjadi keadaan lain yang energinya adalah lebih besar sebanyak habar omega dari energinya besi artinya operator A plus ini bisa dipandang sebagai operator yang berfungsi untuk menaikkan energi kalau misalkan besi aksen tadi kita kenakan operator A plus lagi katakanlah berubah menjadi besi double aksen lalu besi double aksen coba kita kenakan operator hamiltonian maka kita dapatkan besi double aksen kita tulis jadi A plus besi aksen bagaimana ini tadi bukan ya besi double aksen tadi kan adalah besi aksen dikenakan A plus ini kemudian yang terjadi maka haruslah sama yaitu akan muncul persamaan Schrodinger tidak baik waktu ini keadaannya A plus besi aksen ini dia lalu di depannya adalah energi yang sama dengan energinya besi aksen ditambah dengan tabar omega bagaimana tadi ini adalah ini sama ini energinya di depan sini adalah energinya besi ini ditambah dengan tabar omega ini maka kita tuliskan kembali A plus besi aksen sebagai besi double aksen kemudian yang sebelah kiri ini kita tuliskan A plus besi aksen ini ini A plus nya yang ini adalah ini dia kemudian besi aksen nya kita tuliskan lagi sebagai A plus besi itu kemudian ini E aksen E aksen tadi adalah E plus tabar omega kita tulis E plus tabar omega lalu ini adalah tabar omega yang ini tadi kita tulis lagi sebagai A plus A plus besi maka A plus A plus besi kita tulis sebagai A plus kwadrat besi yang ini kita tulis sebagai E plus 2 tabar omega yang sebelah kiri itu berarti topi A plus kwadrat besi lihat polanya berarti kalau ada A plus disini pangkat 2 maka disini E ditambah dengan 2 habar omega disini juga A plus kwadrat seterusnya kalau ini besi dikenakan sampai sebanyak N kali A plus maka disini akan berubah menjadi katakanlah kita sebut pesi N dan energinya pesi N itu adalah energinya si E si pesi yaitu E ditambah dengan sejumlah N habar omega begitu jadi sekali lagi berarti operator A plus itu akan merubah keadaan menjadi keadaan lain yang energinya bertambah sebesar habar omega begitu juga kalau kita lakukan proses analisis yang sama untuk operator A minus maka yang akan kita dapatkan kesimpulannya adalah operator A minus itu akan mengubah keadaan menjadi keadaan lain dengan energi yang berkurang sebesar habar omega sehingga kita punya bentuk umumnya kalau suatu operator pesi dikenakan operator A minus sebanyak N kali maka akan berubah menjadi keadaan lain yang energinya adalah sebesar energinya si pesi dikurangi N habar omega nah sekarang kalau kita melihat yang persamaan 4 4 1 ini ini akan jadi masalah kalau apa kalau N per omega ini lebih besar daripada E kalau lebih besar daripada E kalau lebih besar daripada E maka dia akan bernilai negatif padahal pada kasus potensial harmonik nilai potensial minimumnya adalah 0 maka agar solusinya solusi stasionernya atau penyelesaian stasionernya itu dapat dinormalkan energinya harus di atas 0 jadi ini akan jadi masalah nanti maka kita harus memilih pesi artinya tidak boleh sembarang pesi kita harus pilih pesi yang dia akan memenuhi persamaan 442 ini jadi pesi tersebut kalau dikenakan A minus sebanyak N kali suatu N tertentu dia akan menjadi 0 karena ketika dia sudah 0 kita coba kenakan operator hamiltonian energi yang muncul di depan juga 0 begitu dikenakan AN lagi AN pesi tadi tidak akan merubah energinya tetap di 0 terus nah maka harus ada harus kita hanya boleh menggunakan pesi yang memenuhi persamaan 442 ini nah misalkan kita akan tuliskan pesi 0 itu adalah bukan AN kali pesi tapi AN minus 1 kali pesi AN minus 1 kali pesi maka kalau pesi 0 dikenakan AN sekali lagi ya otomatis akan jadi 0 sekarang pesi 0 adalah misalkan AN minus 1 A minus Pangan N 1 pesi kita kenakan operator A minus Pangan N kepada pesi maka kita bisa tuliskan A minus dikenakan A minus Pangan N 1 pesi tadi A minus N minus 1 pesi adalah pesi 0 ini ya maka sesuai persamaan ini pangkat N A minus pangkat N pesi itu harus sama dengan 0 padahal kemudian kita lihat persamaan ini yang ini A minus adalah bentuknya adalah seperti ini tadi di awal maka ini 0 persamaan ini sekarang kita coba lihat karena ini hanya sebuah konstanta maka dia tidak mempengaruhi bentuk persamaan ini tidak mempengaruhi penyelesaian persamaan ini sehingga bisa kita abaikan konstanta ini tersisa hanya yang di dalam kurung ini saja hanya dalam kurung kemudian kita tulis kita kalikan pesi 0 kita operasikan maaf kita operasikan setiap operator ini kepada pesi 0 jadi sebelah kiri ini di suku pertama ada habar per I D pesi 0 per DX suku kedua berarti minus I M omega X pesi 0 kemudian kedua suku kita kalikan dengan minus I kita kalikan dengan minus I maka yang disini kalikan dengan I plus I dikalikan dengan plus I kedua sukunya jika dikalikan plus I maka suku pertama ini I yang di bawah ini yang disini menjadi minus I dikalikan plus I jadi plus I jadi plus I kemudian kedua suku semuanya dikalikan satu per habar maka yang di depan sini sudah tinggal satu yang disini berarti jadi plus I M omega per habar M omega per habar X per habar X pesi 0 kita dapatkan ini berarti di sisi kanan di sisi kanan itu berarti harusnya ada minus M omega per habar X pesi 0 kemudian yang sisi kirinya adalah D pesi 0 per DX kemudian kita kalikan dengan DX kedua ruas maka disini terjuta D pesi 0 di kanan ada ini minus M omega per habar X pesi 0 kalikan DX kemudian kedua ruas kita kalikan dengan seper pesi 0 maka disini muncul seper pesi 0 disini pesi 0 hilang kemudian kedua ruas kita integralkan kita integralkan yang ini hanya konstanta maka tidak perlu tulis di dalam integral kemudian ini hasilnya dalam pesi 0 kemudian ini hasilnya adalah setengah X kuadrat ini dia setengahnya yang keduanya X kuadrat karena ini integral tidak tentu kita tambahkan konstanta disini C sehingga penyelesaiannya bagian ini adalah pesi 0 sama dengan A0 E pangkat minus M omega per 2 habar X kuadrat dengan A0 itu adalah E pangkat C caranya tinggal diambil eksponensialnya kedua ruas ini baik untuk bagian pertama video pertama dari penjelasan mengenai partikel dalam potensial harmonik kita jauhkan sampai disini dulu selanjutnya nanti akan kita bahas berapa nilai A0 dan seterusnya di video bagian kedua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati